Intro Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan membedah kembali apa yang pernah disampaikan oleh beberapa ustadz yang berkata bahwasannya kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang kafir. Kalau yang terkenalnya adalah ceramah-ceramat daripada Abdul Somad yang berkata orang kafir itu pekerjaannya itu berjinah. Kemudian orang kafir itu tidak wajib mandi, mereka juga tidak bersunat. Dan ya pokoknya orang Islam tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akhidah, anak-anak kita. Nasubillah. Tak bersunat. Tak mandi wajib. Bezina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbahabi qawmin fahuwa min hub. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Dia mengatakan Allah itu banyaklah anak benci. Tuh kok ini orang kafir. Bahkan teman-teman sekalian juga ada beberapa ustadz yang jenggotnya panjang-panjang kebawah teman-teman sekalian ya. Jenggot panjang, kemudian ada titik hitam di sini kayak ya. Jadi fanatik sekali teman-teman. Mereka tidak mau berbaur dengan orang-orang Kristen. Jadi dari ajaran-ajaran tersebutlah banyak sekali yang kemudian memberikan komentar-komentar. Kenapa? Karena kalau ajaran semacam itu dibuat di Indonesia, tentu saja teman-teman kita saling bermusuh-musuhannya. Jadi itu akan memicu sebuah keregangan dalam sosial ya. Dimana orang Kristen tidak bisa berkenalan dengan orang Islam. Orang Islam juga tidak bisa berkenalan dengan orang Kristen. Jadi sendiri-sendiri teman-teman sekalian. Padahal di Indonesia ini diakui ada enam agama dan seharusnya kita saling menghargai satu sama lainnya tanpa kita harus mencahui gitu. Karena dia tidak satu agama dengan kita. Tetapi teman-teman sekalian, otak daripada Abdul Somad dan sejenisnya ya kawan-kawannya itu memang semacam itu. Artinya mereka tidak suka jika ada orang Kristen yang bergaul dengan orang-orang Islam. Demikian juga sebaliknya orang Islam bergaul dengan orang-orang Kristen. Nah yang lucunya disini yang akan kita bahas adalah ada satu ya kiai yang justru di maulid nabi ya pada beberapa waktu yang lalu teman-teman sekalian. Dan disitu dia undang para keuskup ya beberapa uskup dan juga romo yang ada disana. Ini pemimpin-pemimpin gereja katolik teman-teman sekalian. Dan yang lebih istimewanya disitu ada satu perempuan cantik yang menari teman-teman sekalian. Dia menari dengan cara yang luar biasa sekali sambil mengikuti irama sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Kristen disitu ya Kristen Katolik. Yaitu dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi teman-teman sekalian sangat menarik sekali disitu sebenarnya poin penting bahwa kalimat-kalimat yang terkandung di dalam lagu itu. Dimana dikatakan hidup ini adalah kesempatan ya untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ya kutak berdaya lagi hidup ini sudah menjadi berkat. Karena inilah yang harus kita lakukan. Dan ini bukan sebuah lagu saja teman-teman. Ini sebuah firman Tuhan yang menerangkan bahwasannya selagi ada waktu mari kita melayani Tuhan. Sebab tujuan kita ada di muka bumi ini yaitu untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan hukum Tuhan. Ada 10 hukum Taurat yang sudah diberikan buat manusia. Mari kita hidup seperti itu. Apalagi Yesus sudah menyimpulkan ya sebuah hukum Taurat itu yang segera ke 10 hukum Taurat itu. Dengan kasihilah Tuhan Alamu dengan segera hatimu, akal budimu ya. Dan sesama itu yang setara dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Tidak seperti yang diajarkan oleh Abdul Somad dan kawan-kawan. Yang justru tidak mau bergaul. Yang justru menolak orang bergaul dengan mereka hanya karena berbeda agama. Jadi teman-teman sekalian mari kita mendengarkan apa yang sedang terjadi di sebuah produk pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai yang tentunya punya teman uskup-uskup ya. Sehingga di dalam acara maulid Nabi pada waktu itu mereka justru silaturamin satu sama lainnya. Membangun hubungan kekeluargaan. Ini yang luar biasa sekali dan inilah yang pantas untuk kita contohkan. Bahkan bila perlu kita praktekan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga menciptakan suasana yang indah, penuh damai sejahtera di negara Republik Indonesia ini. Mari teman-teman sekalian kita langsung saja melihat videonya. Saya diberkati dan saya rindu supaya teman-teman juga diberkati melalui lagu ini dan juga sebuah tarian yang dibawakan oleh seorang muslimah cantik. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! Pada hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1440 Fitriah di Pondok Pesantren Al-Islam, di rumah kediaman sahabatku Kiai Budi. Selagi aku masih kuat. Bila saat yang nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah... Hidup ini sudah jadi berkah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!